Rahayu, Rahayu, Rahayu Saguming Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak D. Jayeng Pangudar Nalar Dalam video sebelumnya saya menjelaskan tentang Aksoro Jowo, Hono Coroko, dan Doto Sawolo Yang berkaitan dengan sangkan Paraning Dumadi Itu adalah asal mulanya hidup Apa yang disebut hidup itu yang bisa menangkarkan Atau yang bisa nganaake Ananing ono mesti ono sing nganaake Siapa yang nganaake tadi Yaitu Sangyang Toyo Sangyang Toyo atau Gusti Kang Mohu Suci Yang tidak bisa diumpamakan seperti apa Atau Tuhan Tan Kenoki No Yongopo Sangyang Toyo itu artinya suung Suung di dalamnya mengandung sifat Kita semua sebagai manusia yang punya rasa Bisa merasakan dan membuktikan sifat-sifat dari Sangyang Toyo Suung yang sedatinya ada Yaitu sudah terasa di sekujur tubuh kita Kalau kita sudah bisa merasa Siapa yang mengerakkan ke depeng netro Atau kedipnya mata ini Siapa yang mendorong jalannya darah Dan apa yang menjadikan jalannya nafas Ini semua berjalan secara otomatis Tidak kita buat-buat Dan ini memang murni kemauan si hidup Artinya apa Kita tidak merasa membentuk nafas kita Kita tidak merasa membuat nafas kita Supaya cepat atau lambat Ini semua bisa terjadi Karena adanya sifat-sifat Sangyang Toyo tadi Lebih jelasnya begini Walaupun semua manusia Bisa merasakan Seperti yang saya sampaikan Satu Netrani bisa ubah Getihnya bisa lumaku Ambekani bisa lumadi Ketiganya ini sebenarnya tidak bisa dipikirkan Dan siapa yang membuat dalam bentuk lahiriah Kita hanya berpegang Semua tadi perantaranya adalah Bapak dan ibu kita Ini kalau menurut saya Maka selagi kedua orang tua kita masih ada Saya minta dengan sangat Tolong hormati beliau Hargai beliau Bahagiakan beliau Selagi mereka masih hidup Hidup itu memerlukan ruang Ruang merupakan tempat digelarnya permainan Dan bersendau guru Untuk kehidupan Istilahnya hanya tempat mampir ngombe Tempat di mana manusia melakukan Lakon dan ngelakoni Yang menjalankan perannya masing-masing Di dalam ruang spiritual dan ruang fisik Di atas bumi melio ini Hidup Hidup itu merupakan sebuah kondisi keberadaan roh Roh jati diri Jika dalam kondisi hening Keselarasannya Keserasianya Keseimbangan yang berkesinambungan Yang berbentuk ono Ono bisa kita rasakan melalui denyutnya jantung Denut jantung kita ini Juga lumah kuning nafas Jika itu masih Kita rasakan Berarti masih ada hidup Hidup abadi di dalam diri sendiri Artinya Si hidup masih berkegendak Kehidupan Merupakan keberadaan roh Yang nyawici Yang menggunakan badan rohani Dan jasmani Untuk mengekspresikan keinginan Akal sebagai sarana pendukung Dimana akal Berupa pikiran Budi Napsu Cita Rasa Karsa Dan kehendak Yang Seperti sudah saya sampaikan Saat si jabang bayi Masih dalam kandungan Kemudian Apa yang dinamakan Keinginan Hidup itu Memancarkan energi Energi dalam bentuk Delapan pola Yang dinamakan Hasto Broto Hasto itu Delapan Broto itu Laku atau Hambek utomo Jadi Hasto Broto Merupakan pancaran hidup Yang menghidupi pikiran Budi Rasa Yang merupakan Gambaran kasih sayang manusia Kepada Sesama hidup Dan yang tidak pernah Membedakan Derajat Pangkat Dan semua jenis kehidupan Dalam menjalankan Kehidupan ini Keinginan itu Akan selalu ada Karena keinginan lah Yang bisa mengembangkan Dan membangun kehidupan Diri pribadi Dan kehidupan Di dunia ini Jika keinginan yang kita rasakan Di dunia ini Kita kembalikan kepada sumbernya Yakni roh jati Atau sedulur papat Yang dihidupi Oleh si hidup Maka Setiap keinginan kita Akan tetap Merasakan Kebahagiaan Tersendiri Percaya atau tidak Setiap manusia hidup Dan para pelaku spiritual Khususnya Pasti mempunyai keinginan Baik itu keinginan Secara rohani Maupun keinginan Yang berbentuk Lahiriah Jika ada orang Atau ada seseorang Yang masih hidup Dan para pelaku spiritual Kalau di dalamnya Tidak ada keinginan Mohon maaf Kalau saya boleh ngomong Itu bohong sekali Itu yang dinamakan Nyilaibatini Dewi Atau mengingkari Batenya sendiri Sedangkan orang Yang nyilaibatini Dewi Itu orang yang Dipastikan Tidak bisa Ngadek Jejut Jurni Ngadil Kalau bisa Atau belum bisa Menegakkan keadilan Disinilah Perlunya kita sadari Jika keinginan kita Tidak kita kembalikan Kepada roh Jadi diri Maka keinginan itu Hanya merupakan Ekspresi Dari rasa Kekurangan Dan penderitaan Kita Yang pada Akhirnya Akan membawa Derita dan putus asa Untuk diri sendiri Maka Bagi generasi muda Dan khususnya Para pelaku spiritual Saya sangat mendukung Dalam melaku Dan melakoni Harus didasari Dengan niat Keinginan yang kuat Sehingga Mampu untuk Menggapai Apa yang dinamakan Keinginan Menjadi Kenyataan Dalam Ajaran Jowo kuno Keinginan Dikembalikan Kepada sumbernya Kalau Keinginan tadi Kita kembalikan Kepada sumbernya Maka Akan merasakan Kebahagiaan Yang hakiki Itu Letaknya Di hastana Atau Hati Kemudian Berkembang Menjadi Cupu Manik Astogino Jika Jika keinginan ini Kita bisa Memposisikan Diri Sebagai manusia Dengan Peran Yang sesungguhnya Yaitu Netepi Wajib Maka Kemudian Kita bisa Dan Mampu Menulis Sastro Jindro Hayuningrat Atau Bisa Saya katakan Membangun Diri Dan Semesta Bukan Malah Sebaliknya Melakukan Kerusakan Di bumi Ini Menjadi Ndiu Atau Raksaksa Yang harus Diruat Dalam Pangruating Ndiu Orang Jawa Jaman Dulu Menganggap Suatu Keinginan Yang Didasari Niat Yang Kuat Yang Harus Bisa Menuliskan Sebuah Ayat Ayat Di Dalam Godong Sajar Berarti Menuliskan Keinginan Di Sebuah Tempat Dimana Niat Itu Akan Selalu Dianggap Oleh Alam Semesta Atau Akan Ditanggapi Oleh Alam Semesta Dan Benar-benar Harus Dilaksanakan Sedangkan Jika Niat Itu Atau Keinginan Itu Telah Menjadi Kenyataan Mereka Akan Mengatakan Telah Menjadi Sastro Cetro Yang Disebut Sastro Jindro Hayuningrat Yang Saya Sampaikan Ini Sebagai Bekal Dalam Menempuh Perjalanan Hidup Yaitu Yang Hidup Yang Mandiri Didasari Oleh Keinginan Niat Tekad Yang Kuat Supaya Supaya Kita Merasa Puas Bahwa Keinginan Tadi Sudah Bisa Menjadi Kenyataan Jadi Aksoro Johono Coroko Dan Doto Sowolo Sebagai Gambaran Hidup Yang Tidak Boleh Mengingkari Batinya Sendiri Si Jabang Bayi Semenjak Dari Kandungan Sampai Lahir Ke Dunia Ini Sudah Dibekali Dengan Cipta Rasa Karsa Juga Budi Akal Pikiran Yang Bisa Berkembang Menjadi Kehendak Atau Keinginannya Sekarang Saya Lanjutkan Dengan Aksoro Jowo Baris Yang Ketiga Yang Berbunyi Podo Joyonyo Podo Joyonyo Ini Mempunyai Sinonim Podo Jayane Atau Sama-sama Kuat Yang Dimaksud Ini Antara Sabdo Palon Dan Noyo Genggung Mereka Berdua Sama-sama Kuat Mempertahankan Tentang Kebenarannya Masing-masing Padahal Pengertian Yang Sebenarnya Adalah Antara Benar Salah Sudah Menjadi Harta Kekayaan Manusia Tetapi Kadang-kadang Manusia Menganggap Dirinya Yang Paling Benar Kemudian Dengan Mudahnya Juga Untuk Mengatakan Bahwa Orang Lain Itu Salah Ini Kadang-kadang Yang Suka Memicu Terjadinya Pertengkaran Antara Kelompok Atau Antara Gulungan Makanya Coba Mari kita Belajar Bersama-sama Untuk Mengkaji Diri Kita Cari Kesalahan Kita Sendiri Dulu Kalau Ini Bisa Kita Jalankan Pasti Tidak Akan Menyalahkan Benarnya Orang Lain Kita Harus Belajar Lembah Mana Dan Andap Asor Artinya Saling Menghargai Dan Saling Menghormati Yang Saya Maksud Saling Menghargai Dan Menghormati Orang Lain Termasuk Menghargai Diri Sendiri Karena Apa Menghargai Orang Lain Menghargai Pendapat Pemikiran Juga Paham Orang Dalam Berkepercayaan Atau Dalam Beragama Kembali Kepada Podo Joyo Tadi Arti Aksoro Per Aksoro Podo Joyo Itu Po Itu Pantio Atau Papan Atau Wadah Disini Adalah Guogar Banyak Sang Ibu Sementara Do Itu Dawuh Atau Sabda Sang Sang Maha Hidup Kepada Si Jabang Bayi Dengan Bahasa Gaib Kemudian Do Jagat Agung Yang Dimaksud Jagat Kecil Berasal Atau Berada Di Jagat Gede Ini Sementara Yo Itu Yakti Betul Dan Benar Sesungguhnya Keberadaannya Sifat Manusia Antara Salah Dan Benar Kemudian Yo Yo Itu Nyawiji Menyatu Tak Terpisahkan Maksudnya Antara Lahir Dan Batin Kita Juga Antara Benar Dan Salah Karena Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Benar Dan Salah Itu Tempatnya Manusia Jadi Podo Jolonya Itu Jalan Baik Buruknya Perbuatan Hidup Manusia Sudah Menjadi Satu Tinggal Bagaimana Manusia Untuk Menyikapinya Ini Merupakan Perjalanan Hidup Manusia Di Dunia Ini Jadi Kita Tidak Bisa Mengingkari Itu Semua Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sebaiknya Jangan Terlepas Dari Rosoromongso Tepo Seliro Tugo Prayugo Dan Duro Sembodo Duro Sembodo Juga Waskito Yang Semu Karena Sesungguhnya Munculnya Ajaran Bibit Bobot Bebet Titis Tetes 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 Asah Asih Asuh Sepuh Mutuh Dan Tangguh Itu Bermuara Dari Adat Ketimuran Atau Adat Nusantara Ini Yang Bisa Membentuk Perilaku Jasmani Menjadi Lembah Manah Dan Andap Asur Sedangkan Untuk Perjalanan Rohani Yang Mengikuti Ajaran Agamanya Masing-masing Demikian Penjabaran Tentang Aksoro Jowo Podo Joyo Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Sampai Ketemu Dengan Video Berikutnya Tentang Mogo Podongo Saya Mohon Silahkan Di Like Dan Subscribe Agar Channel Ini Bisa Berjalan Terus Dan Terima Kasih Atas Kebersamaannya Rahayu Rahayu Sampai Matur Nuri Sampai Sampai Sampai